Halo sahabat Fimela, jumpa lagi di Fimela Beauty Review bersama aku Hilda dan kali ini aku mau mereview rangkaian hydrating skincare terbaik versi redaksi Fimela yang tentunya bisa kalian pilih berdasarkan jenis kulit kalian penasaran apa aja rangkaian produknya? yuk simak Fimela Beauty Review berikut ini so pertama-tama kamu harus tahu dulu kalau semua jenis kulit itu pasti bisa mengalami dehidrasi termasuk kulit banyak kayak aku makanya penting banget yang namanya hydration skincare supaya kulit kita tetap sehat nah Aquel menghadirkan rangkaian Real Aqua Balancing Range sebagai solusi permasalahan dehidrasi pada kulit berminyak produk ini diperkaya dengan kandungan N4 Complex yang membantu memperkuat dan menjaga lapisan kulit serta mengunci kelembapannya secara lengkap produk ini hadir dengan 4 rangkaian yang terdiri dari toner, lotion, krim, dan juga ampul seluruh produk ini hadir dengan formulasi yang ringan, cepat meresap, dan tidak lengket di kulit jadi cocok banget nih buat kalian yang memiliki kulit berminyak so produk kedua ada Skinpific 5x Ceramide Barrier Repair yang menjadi salah satu produk unggulan nih dari brand Skinpific secara khusus produk ini diformulasikan untuk memperbaiki skin barrier yang kerap menjadi masalah utama bagi pemilik kulit sensitif skin barrier itu apa sih? skin barrier adalah lapisan terluar kulit yang berfungsi sebagai pelindung kulit kalau skin barrier kita rusak maka berbagai masalah kulit seperti jerawat, kemerahan, dan tanda-tanda penuaan ini maka akan bisa cepat muncul nah untuk rangkaian ini Skinpific sebenarnya ada banyak macamnya seperti facial wash, toner, namun secara khusus aku mau mereview dua produk ini yaitu serumnya dan juga moisturizer gelnya pertama ada serumnya, serum ini hadir dengan kandungan 5 jenis ceramides yang berbeda yang bisa untuk menjaga dan mengembalikan skin barrier kita agar tetap sehat ditambah kandungan BFL probiotic yang dapat mencegah dan merawat inflamasi ataupun permasalahan kulit seperti kemerahan dan juga jerawat serta kandungan centella asiatica yang bisa menenangkan kulit dan mempercepat penyembuhan kulit kandungannya mirip juga dapat ditemukan pada moisturizer-nya dengan tambahan hyaluronic acid dan marine collagen yang bagus untuk anti-aging sebab skin tipik ini juga memiliki tekstur gel yang super ringan, cepat mengerap, dan tidak lengket di kulit nah yang ketiga ada Elemis Pro Collagen dan Rehydrating Ginseng nah bagi kalian yang memiliki kulit kering, Elemis Pro Collagen dan Rehydrating Ginseng ini bisa menjadi salah satu pilihan nih dimulai dengan menggunakan Rehydrating Ginseng Toner yang akan membantu mengatur tingkat pH pada kulit kalian memandukan ginseng korea, Quillagea Wolf, dan Sweet Betty Flower toner ini dapat menghidrasi, menyimbangkan, serta melembabkan kulit nah toner ini bisa kamu padukan dengan Pro Collagen Marine Moisture Essence dan Cream nah untuk produk essence-nya diformulasikan dengan Padina Pavonica dan Sea Spring Water yang akan memberikan hidrasi secara intens selama lebih dari 24 jam sementara Pro Collagen Marine Cream memiliki tekstur yang super rich sehingga bisa memberikan hidrasi yang maksimal di kulit kalian lembab ini juga bagus untuk anti-aging karena memiliki kandungan marine algae dan juga cocoa butter yang bisa membantu menyamarkan garis-garis halus di kulit kalian dan yang terakhir ada SK Supreme Treatment Essence yang menjadi solusi praktis buat kamu yang agak ribet diformulasikan dengan tekstur yang cukup ringan membuat essence ini mudah menyerap di kulit dan memberikan hidrasi yang cukup terutama di malam hari essence ini memiliki kandungan triple hyaluronic acid dan juga niacinamide yang bisa meminimalkan tampilan pori-pori SK Supreme Treatment Essence ini juga memiliki agen anti-aging dari algae ekstrak 3% dan juga kafein yang memiliki manfaat sebagai antioksidan untuk kulit sementara untuk centella asiatica dan sunflower oil berfungsi untuk merawat dan juga menenangkan kulit kamu bisa banget pakai essence ini setiap pagi maupun malam hari dengan mengaplikasikan langsung melalui tangan ataupun dengan menggunakan kapas so sekian review dari aku semoga bisa meracuni kalian yang ingin tampil going sampai jumpa di video review selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax